Oke teman-teman selamat malam saya ucapkan dari kota Surabaya Sekarang saya sedang berada di stasiun Surabaya Pasarturi Di belakang saya ini ada si Mbah, Mbah B Ini tandanya saya sedang berada di depan stasiun Surabaya Pasarturi Nah kali ini saya akan naik kereta api Dharma Wangsa Kereta api baru di GPK 2019 ini Tapi saya naiknya cukup sampai Semarang Tawang aja dulu ya Nanti kapan-kapan bisa full trip Kali ini saya naik di kelas ekonominya Jadi kereta ekonomi Dharma Wangsa ini itu masih berkonfigurasi seat 32 Mau tahu seperti apa perjalanannya? Ikuti terus dan jangan di skip-skip ya Kereta api Dharma Wangsa ini merupakan salah satu kereta baru yang diluncurkan mulai tanggal 1 Desember kemarin Atau bertepatan dengan diberlakukannya GPK baru 1 Desember 2019 Kereta api Dharma Wangsa ini melayani rute Pasar Senen Surabaya Pasarturi PP Dengan layanan dua kelas yaitu kelas ekonomi dan kelas eksekutif Pada perjalanan kali ini saya akan ada di kelas ekonomi yaitu kereta ekonomi 6 seat 8 E Ini adalah suasana ruang tunggu eksekutif untuk penumpang kereta api Dharma Wangsa Walaupun ekonominya seat 32 tapi ruang tunggunya disini nih Ruang tunggunya nyaman banget loh teman-teman Menurut papan informasi kereta api Dharma Wangsa yang akan saya naiki akan siap di jalur 1 Dan perjalanan kali ini menuju Semarang akan saya tempuh sejauh 280 km Ini dia rangkaian KA135 kereta api Dharma Wangsa akan disiapkan di jalur 1 Informasi buat kalian yang belum tahu Rangkaian kereta api Dharma Wangsa ini menggunakan rangkaian kereta api yang sama dengan kereta api berantas Jadi rangkaian kereta api berantas dan rangkaian kereta api Dharma Wangsa itu di rolling ya Jadi Dharma Wangsa ini setibanya di Jakarta Pasar Senen akan istirahat Dan kemudian akan berdinas lagi sebagai KA Berantas Dalam perjalanannya menuju Jakarta Kereta api Dharma Wangsa akan berhenti di Stasiun Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Randu Blatung, Ngerombo Semarang Tawang, Weleri, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cirebon Perujakan, Pegaden Baru, Jati Negara Dan berakhir di Stasiun Pasar Senen Nah teman-teman rangkaian kereta api Dharma Wangsa sudah tersedia di jalur 1 Perlu kalian ketahui bahwa kereta api Dharma Wangsa ini membawa 2 kelas Yaitu kelas ekonomi sebanyak 6 kereta dan 3 kelas eksekutif Jadi total ada 9 kereta penumpang plus 1 makan pembangkit Dan rangkaian ini pun dipakai di KA Berantas Jadi kereta api Dharma Wangsa dan kereta api Berantas itu rangkaiannya rollingan ya Dan kita lihat untuk loko dinas kereta api Dharma Wangsa KA 135 kali ini CC 2018303 Di Poindu, Yogyakarta Hari ini bernaskah 135 kereta api Dharma Wangsa Oke, ye, man Charlie ya 8303, Yogyakarta Oke, kita sudah lihat loko nya Sekarang kita bergerak menuju kereta saya yuk Di ekonomi 6 Begitu masuk ke kereta suasananya langsung crowded banget Berarti ini okupansinya benar-benar bagus ya Oke, kita bergerak ke kursi saya 8E Kelas ekonomi kereta api Dharma Wangsa memiliki konfigurasi seat 32 Dengan rincian 3 seat untuk blok ABC Dan 2 seat untuk blok DE Dengan kapasitas 1 keretanya 106 penumpang Fasilitasnya masih seperti ekonomi pada umumnya ya Dengan ruang kaki yang masih cukup adu dengkul Dan dengan tirainya juga yang model gordeng Ini ada meja kecilnya juga untuk naro botol Dan juga 2 colokan untuk charging HP Dan juga ada gantungan kecil di tiap dindingnya Dan AC nya juga masih menggunakan AC split Atau model-model rumahan gitu Tepat pukul 22.35 menit Kereta api Dharma Wangsa Diberangkatkan dari jalur 1 Surabaya Pasar Turi Bismillahirrohmanirrohim Semoga perjalanannya aman Selamat dan lancar ya Diberangkatkan dari jalur 1 Surabaya Pasar Turi Baik di dalam kereta Di toilet Maupun di bornes Bagi penumpang yang kedapatan berok Ini harus rakyat kereta Akan segera kompon Selamat malam para penumpang yang kami hormati Selamat datang di kereta api Dharma Wangsa Express Penumpang yang berangkat dari Surabaya Pasar Turi Karena itu banyak sekali Jadi hampir memenuhi seluruh kursi di kabin Jadi mohon maaf ya Kalau misalkan angle-angle video yang saya ambil ini Sangat terbatas Karena saya takut mengganggu orang lain Karena ini juga jamnya sudah jam tidur Well oke teman-teman Sekarang saya sudah berada di kereta ekonomi Kereta api Dharma Wangsa di ekonomi 6 Ini kereta yang saya naiki ini di seri K3 00927 Kereta ekonomi tak berpenggerak Keluaran tahun 2009 dan urutan yang ke-27 Dirawat oleh dipok kereta Blitar Ya seperti yang saya bilang ya Kereta api Dharma Wangsa ini Rangkaiannya Apa namanya Diroling dengan kereta api berantas Jadi gantian gitu Ketika sudah ditiba di Pasar Senin Ya sejauh ini sih Kereta yang saya naiki seri ini Itu suspensinya masih enak banget Dipok kereta Blitar keren banget sih Untuk menjaga armadanya ini So ya Kayaknya ini gak banyak angle yang bisa saya rekam keluar Dan perjalanan malam juga sih ini Jadi penampakan di luar juga gak ada yang bisa ditampilkan Gelap juga kacanya Jadi ya Ya udahlah Mungkin saya juga agak sedikit ngantuk ini Jadi semoga nanti sampai Semarang saya gak kebablasan ya Sebagai catatan tambahan aja nih ya Teman-teman Bahwa kereta api Dharma Wangsa ini Posisi ekonominya itu Ketika berangkat dari Surabaya Pasar Turi Itu berada di belakang lokomotif Dan eksekutifnya berada di belakang restorasi Tapi ketika berangkat dari Pasar Senin kebalikannya Jadi Ini sedikit informasi aja Biar teman-teman gak keliru naiknya ya Oke Sampai jumpa Kita lihat dulu fasilitas toilet dari kereta ekonomi Dharma Wangsa ini Nanti kita giliran ya Kita akan main-main ke eksekutif juga Yuk kita mulai dari toilet kereta ekonominya dulu Disini ruang dimensinya sama aja ya Standar gak lega banget Gak sempit banget Jadi ya seperti toilet-toilet pada kereta ekonomi umumnya lah Kita lihat yuk fasilitas disini Ini ada apa aja disitu ada tong sampah Ini ada shower bilasnya Kita langsung tes aja yuk shower bilasnya Oke airnya jalan ya Disitu ada mini wastafel dan ada kerannya juga Kita tes juga kerannya Oke airnya jalan Terus itu untuk bilas klosetnya dan klosetnya sendiri Model kloset jongkok ya Kita cek yuk untuk bilas klosetnya Oke airnya jalan Terus ini ada handrail untuk pegangan Itu tempat tisunya ada disitu Dan ini nih ada gantungan untuk baju Untuk celana ada disini Dan buat kalian para pemburu toilet ride mungkin ya Ini kacanya model fix Jadi gak bisa dibuka Dan tak lupa ada cerminnya juga Nanti kita main-main ke kelas eksekutifnya ya Ini dia sekilas interior dari kelas eksekutif kereta api Dharma Wangsa Dengan konfigurasi seat 22 Dan satu kereta kapasitasnya 50 penumpang Dengan fasilitas perjalanan malam ada bantal dan selimutnya Dan ini adalah restorasi dari kereta api Dharma Wangsa Kereta makan yang sekaligus dengan pembangkitnya Nah sekarang kita berada di toilet kereta eksekutif dari kereta api Dharma Wangsa Kita lihat disini ada salah satu toiletnya yang dimensinya sempit sekali Bisa dilihat ya Dimensinya ini ruang geraknya saya kakinya ngepas sekali sama klosetnya Tapi disebelah sana itu Di seri kereta K1 ini ada yang salah satu toiletnya lega Jadi ini hanya review aja Ini ada salah satu toilet yang sisi satunya Dimensinya sempit Kita lihat ada fasilitas apa aja disini Seperti biasa ada wastafel mini dan kerannya juga kita tes airnya yuk Oke airnya jalan ya Disini ada tempat sabunnya Disini ada tempat untuk bilas klosetnya Kita cek yuk Klosetnya model jongkok Oke airnya jalan Disitu ada tempat sampahnya Ini ada shower bilasnya Oke airnya jalan juga Ini ada handrailnya Dan ini Kacanya bisa dibuka ya Tapi gak selebar yang biasanya kacanya Jadi ya agak susah juga sih buat toilet ride Dan biasa ada cerminnya juga Setelah review kelas eksekutif tadi Saya jadi ngantuk nih teman-teman Gak kerasa bangun-bangun sudah sampai disini saja Gak kerasa nih teman-teman Perjalanan saya sudah akan tiba di stasiun tujuan akhir saya saja nih Yaitu stasiun Semarang Tawang Well menurut saya dari segi suspensinya dan guncangannya Kereta yang saya naik ini masih dalam kategori nyaman banget Pun dengan kekedapan suara di kabinnya juga Jadi bisa saya katakan jika kalian naik kereta api Dharma wangsa kelas ekonomi ini masih dalam kategori nyaman Jadi ya nyaman lah Hanya saja karena ini masih ekonomi yang konfigurasi 3-2 Jadi kapasitas satu kabinnya itu bisa lebih dari 100 penumpang Jadi ya siap-siap berdesak-desakan aja ketika masuk dan juga ketika di dalam kabin Alhamdulillah pukul 2 lewat 55 menit Kereta api Dharma wangsa tiba di stasiun Semarang Tawang Waktunya saya turun Nah waktunya berpisah dengan kereta api Dharma wangsa Terima kasih kereta api Dharma wangsa sudah melayani perjalanan saya sampai Semarang ini Dengan armadanya yang menurut saya cukup terawat Sehingga masih berdinas dengan nyaman untuk melayani penumpang Semoga selamat sampai Jakartanya dan semangat berdinas kabarantas lagi ya Akhirnya perjalanan saya sudah tiba di kota Semarang Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan saya sampai Semarang Dan terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai habis Seperti biasa like, komen, share, dan subscribe di bawah Untuk video-video tirp naik kereta informatif dan menarik lainnya Selamat datang di kota Semarang dan sampai jumpa di video-video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax